Saya ke Coach Dirja, kita selalu bawa pulang medali, tapi memang belum pecah telur untuk membawa medali emas. Menurut Coach, support apa yang harus diberikan supaya tahun depan, 2024, kita sudah bisa pulang, atlet bisa pulang bawa medali emas? Ya, yang jelas sih puji Tuhan ya. Kemarin tim kita masih diberkati terus, kemudian kita masih tetap menjalankan tradisi keolehan medali untuk olimpiade dari cabang angkat besi ini tidak putus. Kita memang disayangkan kan kita belum naik grid. Yang pertama sih kalau menurut saya, memang kita sudah menjalankan semua ilmu keolahragaan, sportsign ya, tapi kita menjalankannya ini masih kurang tajam ya. Jadi kita untuk mendapatkan emas itu harus lebih, dalam hal ini tajam itu harus lebih pendampingan sedini mungkin. Seperti, mungkin kalau kayak Eko contoh, kayak Eko kan sudah 4 kali olimpik, lain dengan Windy atau Rahmat. Mungkin Rahmat 3 hari itu berasa ototnya masih pegelam. Mungkin kalau Eko nanti, drivennya harus tiap hari dia selesai latihan, harus dirilis lagi. Master lagi, gitu. Kemudian yang kedua sih, kita mengharapkan... Jadi ada pendampingan untuk atlet yang memang masih junior sama yang sudah senior gitu ya? Iya, betul. Sportsnya lebih dalam, lebih melekat. Saya mau tanya ke coach Dirja pertanyaan, karena kalau ditanya ke Eko, Eko jawabnya pasti, Eko tidak akan memberikan jawaban yang jelas. Saya tanyanya ke coachnya aja. Apakah Eko perlu main lagi untuk Olimpia de Paris 2024? Ya, saya rasa bisa. Cuma dengan catatan itu tadi, dia rutinitas latihan ya. Di pelatang, terus dengan pendampingan yang untuk seorang Eko ini pendampingan yang lebih detil dan lebih akurat. Untuk seorang Eko ya. Mungkin seorang Eko nanti latihannya, volume latihannya cukup sedikit. Tapi dengan tonase yang besar itu cukup. Tidak dengan seperti Windy. Mungkin Windy, kita kan masih menyusun dia untuk tulang-tulang yang lebih kuat, nanti ke senior 4 tahun kemudian lebih kuat lagi. Iya.